Dan yang terpenting menekan isi kantong supaya agak hemat ya BBMnya Itu kalau dari cara kerjanya sawah itu memang seperti itu Efek sampingnya menghemat bahan bakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah untuk bisa saling berbagi Amin Teman-teman lama saya tidak menampakkan wajah Karena mungkin sudah cukup membosankan Maaf teman-teman ya pemandangannya itu adalah jemuran, cucian Ya Memang kita orang di kampung teman-teman ya seperti ini keadaan kondisi saya Seperti ini bukan di Jakarta itu dikira saya itu orang Jakarta Karena ada nama Setia Budi Dikira orang juga Bandung Setia Budi Bandung atau Setia Budi Jakarta Bukan ini Setia Budi Kelampok Kalau saya tinggal di BSD pastinya pakainya juga tetap kejang Kecang Nova Ribbon Di video kali ini saya akan mencoba mengetes Seperti apa cara kerja dari emission control Yang kemarin sudah saya pasang Jadi ini lampunya saya pasang disini Lampu indikator ini mengambil setrum dari selenuit Yang masuk ke selenuit karbo maksudnya Jadi langsung aja saya ambil dari modulnya sini Saya taruh di samping situ teman-teman mungkin nanti bisa melihat Seperti apa cara kerjanya saat di pemakaian yang sesungguhnya Jadi difungsikan kembali dari emission control itu Pastinya akan membantu program pemerintah ya teman-teman Menekan emisi gas buang Dan yang terpenting menekan isi kantong Supaya agak hemat ya BBMnya Itu kalau dari cara kerjanya sawah itu memang seperti itu Efek sampingnya menghemat bahan bakar Kenapa saya pasang emission control ini ya Karena cara mengumudi saya itu ya gitu loh teman-teman Yang kakinya gak di sekolah ini tuh Jadi memang yang gak penting kakinya di sekolah ini Yang penting di sekolah ini itu adalah keperibadiannya Kalau bahasa Indonesia itu Kalau otaknya insya Allah sudah sangat pintar-pintar Tetapi keperibadiannya itu yang perlu ditingkatkan Kalau boleh saya meminjam istilah dari Cak Nun atau Mbah Nun Mbah Ainu Najib Kita tuh seringnya fokus di kesalahan spiritual Tetapi melupakan satu lagi Bahwa itu satu kesatuan Yaitu kesalahan sosial Jadi yang perlu ditingkatkan di Indonesia Menurut saya kesalahan sosial Kalau kesalahan spiritual istilah Allah sudah top Kesimbangan intinya Oke seperti apa cara kerjanya Ini teman-teman saya pasang disini aja Pakai lampu bolam ini Dari speedometer Ya apa adanya Saat posisi kontak on Dia akan nyala seperti ini Jadi ini lagi saya udah drop ya teman-teman Kelihatan nanti Di gas itu tambah terang Ini masih dingin Dan sepertinya Ada klub yang bocor Saya yakin ada klub yang bocor Nanti buat video lagi Kalau sempurna semua Mobil baru ini Tidak ada video Kadang dibahas Kalau mobil baru itu udah Mobil aman kan banyak Masalahnya Kita tuh cari masalah ceritanya Jadi kalau on Seperti ini Kunci Kunci kontak on Nyala Ya nyala seperti ini Saya naikkan RPM Ini sekitar Seribu Seribu lima ratus mungkin ya Nah ini dua ribu Akar redup gitu ya Saya lepas Jadi di RPM 2000 itu Kevakuman mesin Mulai stabil ya Setelah Dari stasioner itu beda Artinya Memang sensornya itu Memang mengukur kevakuman Standar ya Jadi sebenarnya kevakuman itu Sama teman-teman Ketika apa ya Ketika pembukaan Sekep Sesuai dengan putaran mesin Jadi patokannya sebenarnya Bukan RPM Itu mungkin yang Menurut saya Banyak Apa Kurang dipahami Bukan saya itu Pintar memahami Bukan saya analisa itu Seperti itu Orang mesti bilangnya Kevakuman atau apapun Itu dari RPM Bukan ya Perbandingan Bukaan RPM Dengan putaran mesin Atau tenaga Itulah nanti yang menentukan Kevakuman Selama kita Mengijak gas Normal saja Sesuai kecepatan Mesin Insya Allah Kevakuman nanti sama Insya Allah Nanti saya bikinkan ini Saya beli ini Manometer vakuman Nanti bisa kelihatan Kenapa kita lepas itu Menjadi Ini berfungsi ya Karena ketika kita lepas itu Kevakuman nya tinggi Throttle atau skep menutup Tapi putaran mesin Tinggi Nanti bisa kita gambar lah Kita skep seperti apa Insya Allah bisa dipahami Memahami kevakuman itu nanti penting Karena apa Nanti bisa memahami fungsi-fungsi Jalur selang vakum Jalur-jalur di kardu Insya Allah lebih Mudah dipahami Setelah memahami kevakuman Oke Nah ini Bentar Akar redup itu Nah ini Itu baru 2000 Saya lepas Oke Sebentar aja Tapi nanti Kalau kita jalanan turunan Ini Sangat cocok ini Cocok sekali Dengan gaya Mengemudi saya Yang kakinya Nggak sekolah Terus Lokasi teman-teman Yang ditanjakan Naik turun di sawah Ini sangat efektif Menghemat bahan bakar Itu aja lah Kalau nanti kita bilang Polusi kok Tanya apa Alasan yang dibuat-buat Alasan sebenarnya Saya itu pengen Hemat bahan bakar Itu aja lah Teman-teman Oke Kita tes jalan Kebetulan ini sih Sempat saya Turunan ya Nanti harusnya Kita nanti Tes naik ke atas Ke arah gunung Untuk tes konsumsi aja Ini kita tunjukkan Kalau waktu jalan Realnya seperti apa Itu aja Cocok dengan gaya Mengemudi kita Yang RPM tinggi RPM tinggi Baru di Oper itu Insya Allah cocok Assalamualaikum Jalannya rusak Teman-teman Turun tapi landa Sekali ini Gigi 3 aja Nanti pas di ujung Nanti ada Jalan yang halus Nah ini Jalan Jalan turunan Agak Curang dikit Nanti di ujung Saya rem Kita gak Kenceng-kenceng ya Teman-teman Nah ini Saya lepas aja Gak bisa Kenceng-kenceng Namanya di Gampung Banyak anak Tampunya Tiba-tiba Nyelonong Dari dalam rumah Paling rumahnya Mepet-mepet Ini dengan jalan Saya paling takut Ini naik Sekarang Pas di ujung Nanti ada Petigaan Jadi Belajar mobil Di sini Belajar ini Setengah kopling Saya tutup Ini Aduh Berisik Wah Pas ada Truck lagi Ini Saya minggir dulu aja Gantian Mana ini Tetangga Saya yang jaga Di sini Biasanya Oke Setengah Kopling Saya tutup Sedikit Ini turun Lande aja Tapi Saya perlu Nyala Sini Teman-teman Panas Sekali Nah Kalau kita Seperti itu Teman-teman Biasanya Teman-teman Malah Yang punya Sketch Sekundar Masih Berfungsi Wah Sampai RPM Tinggi Gak Apa-apa Memang Boleh Seperti itu Karena Memang Torsi Maksimalnya Memang Mobil ini Di RPM Tinggi Ya Itu Cukup Bikin Boros Sebenarnya Kita Butuhkan Torsi Torsi Itu Bisa Kita Dapatkan Di RPM Semakin Rendah Kita Lebih Cepat Memindah Gigi Ini Jalan Rata Aja Ini Tapi Kalau Kita Lebihkan Ya Nanti Efektif Sekali Menurut Kalau Kita Tambah Ini Ventilator Punya Kijang Kapsul Mau Usah Modif Seperti Itulah Cuman Ventilator Sama Selenut Cukup Mahal Sepertinya Ventilator Sekitar 700 Ribu Ini Masuk Ke Jalan Raya Malang Surabaya Jadi Kalau Surabaya Kekiri Malang Kekanan Cuman Kita Harus Cari Putar Balik Saya Mau Kemalang Malang 8 Kilo Itu Malang Kota Tempat Bapak Saya Bukan Di Kotanya Pinggir Kotanya Motor Itu Ada Orang Belok Masuk Di Sebelah Kirinya Kecepit Komplem Aduh Kita Tarik Gini Langsung Kelihatan Ya Seperti itu Saya Bawa Motor Bawa Mobil Ada Skep Sekunder Waduh Saya Pasti Lebih Menarik Menarik Lagi Nanti Nanti Kalau Ada Reseki Beli Karbu Saya Putar Balik Di Sini Sebenarnya Tidak Tidak Boleh Mobil Tapi Umumnya Jika Orang Di Sini Tar Balik Di Sana Ini Khusus Untuk Yang Belok Kanan Bukan Tar Balik Beda Cepat 10 Hapis Lampu Merah Sini Tidak Pernah Jalan Pelan Tidak Pernah Mobil Tua Ini Kenceng Gitu Tidak Enak Gitu Saya Tambah Boros Kalau Ini Mobil Saya Bikin Pelan Pelan Kebetulan Skep Sekunder Tidak Fungsi Jadi Tambah Irit Sebenarnya Enggak Artinya Tambah Boros Yang Irit Kalau Skep Sekunder Berfungsi RPM 4000 Kalau Saya Salah Skep Sekunder Membuka Tergantung Sudut Kick Kick Up Juga Kita Setel Bisa Lebih Membuka Lebih Awal Bisa Masih Kebiasaan Sumpir Pemula Dekat Kopling Atau Taruh Diatas Pedal Kopling Dibiasakan Tidak Harus Lepas Kopling Macet Nah Ini Saya Keluar Jiwa Balap Kalau Macet Gini Sudah Coba Plat Plat B Ini Aduh Biasanya Sudah Paseh Ini Kalau Jalan Macet Tidak Mau Kalah Kita Tempel Aja Tidak Tidak nanti ada turunan ini underpass tuh mobil tangki sekarang tuh truk-truk besar sekarang tuh dan remeh tenaganya udah turbo semua beda kuatan berat itu 80 dalam kota nilai saat salibnya aja ini kenceng enggak pernah pelan malahan mobil-mobil gini supernya merosat jossi TURISTAT Nanti sangat kelihatan teman-teman dari cara mengemudi naik ke playover ke depannya di depannya lagi rumah bapak saya ada di bawahnya ini menurut saya pas ini kalau kayak mengemudi kita ya seperti itu tadi teman-teman apalagi ada skeps punder wah sangat membantu penghematannya ini kenapa ya pada waktu kevakuman yang tinggi tersebut spier stasioner itu sangat besar terhisapnya teman putaran menengah kevakuman standar kevakuman tinggi itu dengan lubang yang sama tetap aja membuat debet yang keluar besar makanya diciptakan ini tadi Emission Control teman-teman gini teman-teman putar balik aja bisa sampai satu kilo padahal rumah saya disana kalau ikuti peraturan lalu lintas seperti ini terus kita coba biar teman-teman benar-benar tahu ya aktualnya seperti apa mau disalib sama Wuling eh Honda kedepan adalah playoffer saya masuk bawahnya pas ada kereta api itu rumah bapak saya teman-teman ada di sebelah kanan tadi terima kasih teman-teman sampai disini aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nanti parkir akhir di ini hahaha depan ya teman-teman bawa flyover terima kasih terima kasih